Korban perang fisik itu, teman-teman, sudah meninggal, meninggal, dikubur, berhenti. Tapi korban perang ideologi, korban ini tidak meninggal, tapi dia rusak otaknya, rusak mentalnya. Pesan saya untuk Fajar. Ayolah, Fajar, namamu bagus, Muhammad Fajar. Muhammad, orang yang mulia. Ya, maka dari itu, jangan mau dieksploitasi oleh mereka yang nggak peduli terhadap kebaikan kamu, Fajar. Mereka hanya peduli terhadap viewers mereka. Mencoba viewers, betul-betul. Bagi mereka nggak masalah. Yang penting kami mendapat cuan. Dan untuk teman-teman di Indonesia, bangkitlah. Hayo dong, masa sih kita mau terus-terusan bertidur, moncong, senjata mereka itu di depan muka kalian loh. Depan muka kita loh. Sampai kapan kita menjadi korban? Kita harus menjadi pemain, kita menjadi petarung di sini. Bangkit, sadar, bangun bahwa kita sedang dalam perang ideologi. Perang ideologi jauh lebih berbahaya daripada perang fisik. Kenapa? Mungkin kita rusak. Perang ideologi ini, musuhnya tidak terlihat. Kasat mata, nggak jelas. Senjatanya juga nggak jelas. Kalau di Palestina, musuhnya jelas. Jomunis Israel, penjajah. Senjatanya terlihat. Rokit-rokit mereka, pesawat tempur F-16, drone, pesawat tanpa awak, Merkava, tank baja, jelas. Tapi perang ideologi nggak jelas. Senjatanya itu tidak hanya tidak terlihat. Tapi apa? Kadang si korban itu memegang atau menyimpang senjata musuhnya di rumah. Contohnya apa? Ya inilah. Setelah ada suara anak saya, sobat Allah, maafkan agak-agak dengan kebisingan-kebisingan. Mungkin konten media, pelaksana-pelaksana media. Itu yang pertama. Kemudian, korbannya. Perang fisik itu korbannya jelas. Terkena bom, meninggal insya Allah syahid. Nah, itu di Palestina. Tapi di Indonesia, teman-teman. Nah, itulah, sobat Allah. Kenapa alasan saya, konten saya agak hati-hati. Agak saya saring dulu konten, sobat Allah. Tidak asal sembarang reaksen, sobat Allah. Apa itu ada mendorot. Kemarin sudah saya jelaskan. Apa itu ada aurat. Atau ada unsur yang tidak mendidik. Saya tidak mau, sobat Allah. Karena saya tidak mau ambil alih atau Berpartisipasi dalam Kerusakan umat yang sekarang ini, sobat Allah. Itu sangat benar sekali itu, kata Ustaz Muhammad Hussein. Namazubillah, sobat Allah. Hati-hati, sobat Allah. Akhir zaman ini, sobat Allah. Jadi banyak itu Maksiat, dibungkus atau dibalut-balut Dengan keindahan Atau dengan Seolah-olah Muslim Seolah-olah Sarih Padahal di dalamnya maksiat Hati-hati, sobat Allah. Harus pintar-pintarnya. Itulah pentingnya ilmu, sobat Allah. Beriman tanpa ilmu Sia-sia Berilmu Tanpa beriman Wah, itu aksur, itu gawat, itu. Banyak sekali itu Contoh-contohnya yang dipenjarai Itu ditangkap dengan kepekat, sobat Allah. Kalau berilmu tanpa beriman Jadi ilmu, iman, ammalikor, sejajar, sobat Allah. Macam panjang lebar Langsung lagi kita melihat video ini, sobat Allah. Di negara manapun Ketika Sebuah perang ideologi Ghazul fikir itu berkecamuk Maka korbannya tidak hanya mati Korbannya hidup Berjalan Tapi berjalan Tanpa ruh Berjalan Tanpa ambisi Berjalan Tanpa Tujuan hidup Jelas Tanpa visi-misi Korban perang fisik itu, teman-teman Sudah meninggal Meninggal, dikubur Berhenti Tapi korban perang ideologi Korban ini tidak meninggal Tapi dia rusak otaknya Rusak mentalnya Rusak fisiknya Dan dia menularkan kerusakannya itu Kepada orang-orang Ngeri-ngeri Contohnya apa? Korban ideologi itu Ya orang-orang yang mentalnya Bicara berpikirnya sudah rusak lah Mereka 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 LGBT Gay Lesbian Itu korban ideologi Dan itu menular Teman-teman Perhatikan deh beberapa tahun terakhir ini Kasus-kasus Pincah bulan di Indonesia Kasus Cek bebas di Indonesia Anak-anak umum usia dini Itu Masif sekali Apakah itu kebetulan? Apakah itu semata-mata? Karena Mereka ini Korban teknologi semata Tidak bisa mengimbangi Perkembangan Masif sekali Teknologi yang semangat terbuka Kemudian mereka terjerumus Atau Korban teknologi semata Mereka dikondisikan seperti itu Indonesia Dikondisikan untuk Menjadi negara Ini kata Ustaz Mamuk Lasin ini Betul sekali Dan kalau kita boleh jujur Jadi Masyarakat di Indonesia Itu biasa Jodi online Ini salah satu bentuk Aura Itu sudah biasa Ini sudah Tidak sehat Tidak sehat Ketika Kalau ada yang berumar Sudah biasa Tidak ada sama Pacaranya Usia 15 tahun loh Masalah jodi Jodi online Kemudian Ditertawakan Gitu ya Diundang ke televisi Untuk ditawakan lagi Kasian itu mentalnya Itu Saya khawatir ada trauma tuh Mungkin Trauma terhadap Si Fajar Allah Ya pacarnya itu yang Saya ngatuh siapa namanya Dan yang lebih parahnya lagi Kesedihan si Fajar ini Kehancuran hatinya itu Mohon maaf ya Itu ditertawakan Jadi bahan tertawaan Si Indonesia Dengan alasan Ya mungkin simpati Atau apapun itu Tapi itu diketawakan Dan Ya karena Fajar Juga polos ya Jadi ini Masa itu Suka sesuatu yang Yang Besar Ya selama dia tuh Bisa tenar Masuk televisi Kemudian juga dikenal Tapi kan ini sebetulnya Merusak image Terusak dengan negara-negara Dan image Indonesia secara umum Jadi begini Intinya apa Dalam perang ideologi ini Ya betul Bukan hanya pada jumlah ya Masifnya korban Yang menjadi target Dan juga Besarnya serangan-serangan yang masuk Menghantar Indonesia Yang saya hatikan adalah apa Perang fisik Itu dirasakan oleh korban Saya di Gaza Berkali-kali Saya mendengar gempuran Bombardir dari John Israel Sana sini Dan saya merasa bahwa Saya tuh lagi jadi korban gitu loh Tapi parahnya Perang ideologi ini Si korban Tidak merasa menjadi korban Itu masalahnya Kita semua dibuat tertidur Dibuai oleh teknologi Dibuai oleh Dibuai oleh Berbagai konten-konten rusak Dan kita gak ngerti Bahwa kita ini Sedang menjadi korban Anak-anak kita Sedang menjadi korban Sedang ditarget Dalam pertentuan ideologi ini Maka langkah pertama Bagi kita Kalau mau bangkit Bagi kita Kalau ingin bangkit Dari perang ideologi Yang rusak Otaknya rusak Sadarilah bahwa Hari ini Kita sedang ditarget Anak-anak muda Sedang ditarget Diancurkan moralnya Dalam perang ideologi Indonesia menjadi negara Yang paling Menjadi bulan-bulanan Serangan-serangan ini Pesan saya untuk Fajar Hayalah Fajar Namamu bagus Muhammad Fajar Muhammad Orang yang mulia Orang yang terpuji Namanya Muhammad Fajar Seorang kebangkitan Saya Fajar Fajar Ya Fajar Bangkitan Itu akan hilang Akan berganti Menjadi Fajar Akan berganti Menjadi sebuah situasi Dimana cahaya matahari Pesan dari Ustadz Muhammad Hussein Ya maka dari itu Jangan mau dieksploitasi Oleh mereka yang Tidak peduli terhadap Kebaikan kamu Fajar Mereka hanya peduli Terhadap Viewers mereka Terutama media Memang mereka bukan Sebuah instansi Mereka hiburan Penting untuk viewers Betul-betul Bagi mereka enggak masalah Yang penting kami mendapat cuan Kami mendapat penonton Mendapat Yang penting dapat cuan Dan pentingnya Ada pun Yang ditampilkan adalah Sebuah Kemodohan Yang ditampilkan sebuah Perangai buruk Bagaimana Kemodohan Aura Bisa mendapatkan keuntungan Untuk kebadi Ini menjadi pelajaran Untuk kedepannya Dan untuk teman-teman Di Indonesia Bangkitlah Ayo dong Masa sih kita Mau terus-terusan Bertidur Moncong Senjata Mereka itu Di depan muka kalian Depan muka kita Sampai kapan kita menjadi korban Kita harus menjadi pemain Kita menjadi petarung Di sini Bangkit Sadar Bangun Bahwa kita sedang Dalam perang ideologi Kalau kesadaran ini Sudah terbangun Lalu kita Meminta Perlindungan Kepada Allah SWT Kita perbanyak zikir Pagi, petang Mendalami Ilmu wawasan agama kita Meningkatkan skill Jangan berikan Setan kesempatan Untuk mengobrak Habis waktu luang kita Sekali lagi Mari kita belajar Dari fenomena fajar ini Semoga Masa-masa suram Masa-masa gelap Yang sedang melanda Anak-anak muda Generasi kita Di Indonesia Segera Hilang dan berganti Menjadi fajar Untuk kemudian Mendapatkan Membuka cakrawala Dan menjadikan kita Sebagai orang-orang Yang berkualitas Anak muda yang berkualitas Yang siap Untuk menjadi Tuhan punggung Umat Islam Dan negara tercinta Dari jawab Muhammad Hussein Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Dah itu saja video kita Sahabatullah Dari channel Muhammad Hussein Orang vlogger dari Peristina Betul sekali Kata beliau Sahabatullah Itulah kenapa Saya ulangkan lagi Itulah kenapa Saya agak saring-saring Kalau masalah konten Jadi saya tidak mau Sahabatullah Ikut-ikutan Jadi Seperti mereka Sahabatullah Sekarang kan sudah Sudah banyak itu Orang Melegalkan Semua cara Demi viewers Aura Tak masalah di umbar Joget-joget Itu saya tidak Bersikir Aduh sampai Banyak sekali Itu yang nonton Itu Cuma masalah itu Itu menunjukkan Menunjukkan Betapa rusaknya Generasi-generasi Negeri kita saat ini Sahabatullah Viewers sampai Jutaan Nonton yang Joget Yang aurat Allah Bro Umur Siapa yang Tahu bro Yang percaya Surga Pasti mati Yang tidak Percaya neraka Demi Allah Pasti mati bro Hati-hati Dengan dosa Jariah Hidup Paling lama Paling 70 tahun 80 tahun Tak akan terasa Kawan Tak akan terasa Umur sudah bertambah Sudahlah Rubahlah Kita rubahlah Kita rubah Sama-sama Sobat Berhentilah Bagi yang Suka-suka Yang itu Berhentilah Sudahlah Ayo lah Rubah Saya akhiri Wabilahitopikulidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saruganan Sampai Sampai Imbali TUMWA